Berikutnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Bupati Asahan Surya mendaftar menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Bobi dan pendukungnya konvoy menggunakan sepeda motor listrik menuju kantor KPU Sumut. Mereka terlebih dahulu ini kumpul dengan relawan dan partai pengusung di rumah pemenangan Bobi Surya. Sejumlah ketua partai pengusung juga hadir. Para relawan juga memenuhi rumah pemenangan Bobi Surya. Pasangan Bobi Surya mendapatkan dukungan dari sembilan partai politik yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKB, PKS, Perindo, PAN, P3, dan PSI. Ya solid saya rasa tadi saya rasa di sini bukan tentang personal kembali saya sampaikan tapi tentang gagasan, tentang gagasan semua partai politik di sini yang ada di Sumatera Utara saya rasa bukan hanya tentang personalnya, bukan hanya tentang saya dan Pak Surya tapi tentang apa yang dirasakan selama ini. Mantan gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Saudara mengungkap akan mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara pada 29 Agustus. Edi mengungkapkan ia dan bakal calon wakilnya Hasan Basri didukung empat partai politik. Edi menyebut ia akan berpasangan dengan Hasan Basri yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Partai pendukung terbesar pasangan Edi Hasan adalah PDI Perjuangan. Edi bilang ia akan mendaftar di hari terakhir pada 29 Agustus besok. Sudah punya wakil, nanti akan diresekuri oleh partai pendukung terbesar. Itu yang nama wakil bapak itu kader PDI juga Pak? Kader PDI. Staf di Kementerian Agama ya Pak? Rencana Pak, kapan kita mendaftar ke KPU Pak? Rencana yang tanggal 29.